Perancis dan Modis Republik Perancis adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Barat. Selain di daratan Eropa, wilayahnya juga terdiri dari berbagai pulau dan wilayah di benua lain. Wilayah Perancis berbentuk hektagonal sehingga mengeoleh julukan Sang Segi Enam. Bila dilihat di peta, negara Perancis terbentang dari laut Mediterania hingga Telas Inggris dan laut utara dan dari Penairin ke samudera Atlantik. Nah, bila dilihat pada peta dunia, seperti ini posisi Perancis. Lambang negara Perancis berbentuk peritai bertuliskan FF yang berkat pada sebuah kapak berhiaskan rangkaian daun hoa. Bendera Perancis disebut juga sebagai Triwarna karena memiliki tiga warna yaitu biru, putih, dan merah. Ibu kota Perancis adalah Paris, kepala negaranya Presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, dan bentuk pemerintahannya Republik Semi Presidensial. Lagu kebangsaan Perancis adalah La Marseille, bahasa resminya bahasa Perancis, mata uangnya Euro, dan hari nasionalnya 14 Juli 1790. Pakean Perancis adalah spesifik sesuai daerah. Namun, pakean tradisional Perancis yang paling terkenal adalah kostum reton dan kostum al-satian. Berbas-terbi, Perancis adalah negara pertama yang perkenalkan pising transportasi umum di tahun 1662. Bahasa Perancis digunakan sebagai bahasa resmini di 29 negara. Persentase angka perokok rendah. Hal ini terbukti pada beberapa tahun lalu, hanya 47 miliar batang lokok yang ada di negara ini. Memiliki zona waktu terbanyak di dunia, yaitu 12 zona waktu. Sebenarnya dengan pemenang Nobel taklah terbanyak di dunia, bunga iris biru adalah bunga nasional. Jika berkunjung ke Perancis, jangan lupa ya ke tempat-tempat ini. Istana Fontainebleau Istana Fontainebleau adalah sebuah istana yang terletak di 55 km sebelah negara kota Pari. Berupakan salah satu istana kerajaan Perancis yang terbesar. Menara Eiffel Menara Eiffel Museum Udara dan Luar Angkasa Terletak di Tenggara Bandar Udara Le Bourget, 10 km di utara Pari, didirikan tahun 1919. Museum Udara Le Bourget, 10 km di utara Perancis yang terletak di istana Lover, dan memanarkan lebih dari 38 ribu karya dari zaman 189. yang terakhir jarak. Simpulasi yang berarti pulau kota merupakan satu dari dua pulau di sungai Sen di pusat kota Paris. Di sana, terdapat tiga bangunan abad pertengahan yaitu di katelah napurdein, petropin, dan village of Yachty. Tamah hiburan field ufo adalah tamah hiburan bersejarah di Perancis Marat. Aptaksi digelap di Coliseum Rakapa dalam melancar kota abad 18. Taman Asterix adalah taman liburan di Perancis berdasarkan seri buku konik Asterix. Sampai jumpa, terima kasih ya.